Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo menghadiri peringatan Hari Kebayaan Nasional 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Jokowi hadir dengan mengenakan batik bernuansa coklat dan putih, sedangkan Ibu Iryana mengenakan kebaya berwarna biru berbahan blu-dru. Tidak ada sambutan yang disampaikan oleh Presiden. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana hadir untuk menyaksikan jalannya acara yang ditampilkan. Adapun acara peringatan Hari Kebayaan ini pertama kali dilaksanakan setelah tanggal 24 Juli dicanangkan sebagai Hari Kebayaan Nasional pada tahun 2023 lalu. Yang melalui Kepres nomor 19 tahun 2023, pemerintahan Indonesia telah menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebayaan Nasional. Untuk pertama kalinya, Kongres Wanita Indonesia menyelenggarakan Hari Kebayaan Nasional di Istora Senayan, Jakarta. Mengusung tema, Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya. 9.250 perempuan berkebaya meriakan acara Hari Berkebayaan Nasional 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Peringatan itu turut tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia. Mereka datang dengan mengenakan berbagai jenis kebaya, antara lain kebaya betawi, kebaya sunda, kebaya bali, hingga kebaya modern. Memang hingga kini, kebaya sudah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, hingga mengalami modernisasi sesuai perkembangan zaman. Namun, ada juga yang tetap melestarikan kebaya secara tradisional. Bagus ya, ini bisa diterus kembangkan, supaya lebih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang berkebaya. Saya lihat tadi juga ada pameran-pameran bagaimana kita bisa, tidak hanya dalam momen-momen tertentu memakai kebaya, tetapi juga dalam momen-momen yang lainnya. Saya kira sih banyak tantangan, tetapi makin meningkat ya, makin meningkat, ya itulah, makin disukai, karena banyak variasinya. Juga banyak desainer-desainer kita menciptakan suatu kebaya yang mudah dan gampang untuk dikenakan. Ya, Indonesia sendiri sudah mengajukan kebaya ke UNESCO dalam bentuk Joy Nomination bersama empat negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Bila semuanya berjalan dengan lancar, maka pengajuan bersama kebaya akan disedangkan UNESCO pada Desember tahun ini. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Era Canggih, TV One mengabarkan.